Intro Hai detikers, balik lagi di program Toprunner Penasaran gak nih, Esa lagi pegang boneka apa sih? Penasaran gak? Esa aja penasaran, gimana ya cara buat boneka ini? Kira-kira rumit gak ya cara buatnya? Dan menggunakan bahan apa aja sih? Hmm, lebih baik kita langsung ngobrol sama ownernya Gimana? Yuk! Halo Mbak Nungki Hai Esther Halo, Mbak lagi bikin apa nih? Aku lagi mau menyelesaikan pola kedua boneka buaya ini Yang nanti jadinya seperti ini Terus, boleh tau gak sih Mbak cara buatnya seperti apa sih? Jadi kalau kita mau bikin amigurumi Jadi ini semua kan disebutnya amigurumi nih Yang bentuknya tiga dimensi Iya Nah, untuk bisa bikin seperti ini Kita harus tau cara bikin crochet dulu Oke, crochet Jadi ada teknik dasarnya Mau belajar? Mau, mau, mau banget, mau banget Susah gak? Lumayan Oh, lumayan Baik, ini akan challenging sekali Oke, baik, mari kita belajar Oke, ini benangnya Esther Oh, baik, aku yang merah Iya, boleh, ini benang aku Iya Terus, ini crochet hook namanya Oke Oke Kita belajar Cara ini ya Melilip benang dulu Boleh, iya Jadi begini Ini ekor benang Kita pegang ujung benangnya Kita lilitkan Di antara Jerry Manis sama Kelingking Begini, tutur Kembali lagi Terus melewati ini Iya Nah, ini benang harus bisa ditarik Tapi pastikan kalau lagi ngerjain ini tangannya kering Oh, iya Kalau kering itu agak sulit Betul, betul Oh, nanti dipegangnya sama ibu jari dan jari tengah Iya, betul Terus untuk memulai bikin belajar crochet basicnya ya Kita harus ini coba dilepas lagi bikin slip stitch Oke, slip stitch Bicaranya gini Jadi dia untuk kunci dasar sebelum kita bikin crochet Itu pokoknya harus ada Ini gini Ekor benang Kita lilitkan dua kali Di jari terunjuk Ini sepanjang apapun enggak apa-apa Enggak masalah Terus yang ngelilitan pertama Kita pindahin ke depannya Lalu kita dorong Masuk ke lilitan kedua Nah, kita ambil crochet hook Benar? Benar Yeay, bisa Ini akan berhasil tunggu Jadi ini kalau kita tarik Nah, ini bisa Tarik yang panjang Nah, itu bisa Benar berarti Oke, tadi namanya apa? Slip stitch Slip stitch Oke, jadi pokoknya mau bikin apapun harus ini dulu ya Ini mulai koordinasi Tangan kiri, tangan kanan, dan mata Mulai bermain di sini Pokoknya beneran ini Nanti orang bisa beneran fokus Bisa beneran lupa waktu Atau apalang itu Wah, the tickers Ternyata membuat crochet Atau amigurumi pattern Cukup sulit Dan juga memiliki beberapa tahapan Serta pola dasar Yang harus kraft terhafal di luar kepala Untuk membuat satu karakter saja Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Mulai dari pola pakaian Yang pertama Hingga pola seterusnya Dan juga Tension atau ketegangan dari benang itu sendiri Harus diperhatikan Katanya Tension inilah yang nantinya Akan menentukan Hasil akhir dari amigurumi pattern Waduh-waduh Esther udah mulai kebingungan nih The tickers Mungkin Karena emang gak bakat kali ya Kalau gitu Lebih baik Esther mau ajak ngobrol Bandungki aja deh Tentang usahanya ini Bandungki bikin crochet ini Nama usahanya Kenjiku ya Kenapa sih Mbak dinamain Kenjiku? Sedikit bentuk Ucapan terima kasih kok Anak-anak ya Yang udah otomatis Men-support Kegiatan ibunya di rumah Sambil ngasuh mereka Tepanjangan dari Nama anakku yang pertama Kenan Kenan Diambil Kenan aja Sama Jihan Diambil Jinya aja Ku-nya ku-nya aku Jadi Kenjiku adalah Kenan Jihan Aku Terus Sudah berapa lama sih Bandungki Bikin crochet ini? Aku bikin crochet ini Kira-kira itu udah Sekitar 8-9 tahun ya 8-9 tahun Sudah lama juga ya Sudah lama Cuman karena aku kan Ibu rumah tangga Jadi aku memang gak bisa Terlalu fokus disini juga Jadi Berusaha untuk balance Antara urusan Rumah tangga Sama urusan Ini Kenapa sih Mbak Nungki ini Tertarik Untuk bikin crochet Si buaya-buaya Dan amigurumi pattern ini Terlihat sulit Menghibur ya Ini menghibur Wow Menarik Menghibur Baik Ini passion Jadi passion Selama jadi ibu rumah tangga Untuk misi waktu Biar gak musim di rumah Biar gak musim Biar lebih produktif juga ya Produktif juga Pokoknya ingin melakukan Kegiatan positif Yang nanti ke depannya Juga berharap Anak-anak bisa melihatkan Oh ternyata Ibuku produktif juga ya Aku bisa nyontol Nah Mbak Nungki kan Memang hobi dan passion Di amigurumi Betul ya Amigurumi pattern Terus pertama kali Mbak jualannya Dimana sih Pertama kali sih Di Facebook Terus tahun 2014 Kan ikut suami Pindah ke Jepang Nah disana Saya mulai buka Di Etsy.com Disana khusus Jualan pola Sama sebenarnya Produk jadi juga Saya taruh situ Sih listnya Tapi kebanyakan Memang saya lebih fokus Akhirnya lebih fokus Ke jualan pola aja Karena lebih minim Resikonya ya Oh memang Kalau misalkan Langsung jadi Resikonya apa Mbak? Biasanya sih Shipping Lebih ke waktunya aja sih Oh lebih ke waktu Oke Kebanyakan sih mungkin Pembeli tuh pengennya Bisa nyampe dalam waktu Segini gak Segini gak Dan mereka kan Kebanyakan Kalau karya seperti ini Saya jualnya Ada yang siap dikirim Ada juga yang harus Pre-order Pre-order Dan kira-kira Kalau misalkan mau bikin Satu buaya ini nih Sampai jadi Mbak Nungki butuh waktu Berapa lama? Saya sih biasanya Naruh waktunya Seminggu sih Satu minggu untuk buat ini Tapi biasanya Kalau bisa lebih cepat Saya akan kabarin Ke yang pemesannya itu Terus Kenapa sih Mbak Nungki tuh Kan sekarang Mbak Nungki udah menetap Di Jakarta nih Di Indonesia Dan kenapa Mbak Nungki Masih tetap menjalankan Jualannya di Etsy Selain memperkenalkan Brand saya Kenjiku Saya juga kadang merasa Orang luar itu lebih menghargai Hasil karya tangan Daripada orang Indonesia sendiri Mereka akan beneran Oh ini handmade ya Kalau misalnya saya Menaruh harga sekian Misalnya harganya agak tinggi Mereka akan Sebagian besar mengerti Tapi kalau untuk Pasaran lokal Biasanya kan Ya masa gini aja Iya gini aja Luar banget Iya bener-bener Dan Mbak juga jualan di Etsy Itu pake dolar ya Oh bahkan jualannya Jualan pola ya Itu satu pola Bisa dijual Berapa dolar Mbak Tergantung kerumitannya ya Oke Paling minim Paling murah di Etsy saya itu 3,25 dolar Kalau gak salah Lumayan bisa sampai 50-an ribu Untuk satu pola Oke Dan kebanyakan Mbak Memang yang pembelinya Customernya adalah Orang luar semua Orang luar negeri Kebanyakan dari Kalau gak dari Amerika Dari Eropa Nah Mbak kan Sebagai masyarakat Indonesia nih Terus Mbak bikin Kerajinan tangan Seperti ini Tapi Masyarakatnya Memandang sebelah mata Kayak Eh kok gini aja Mahal gitu Gimana sih perasaan Mbak Sebagian karakter Indonesia Yang aku kenal Pasti sedih Pasti merasa Ya kok digituin sih Padahal mereka gak tau Proses kita Ide kita tuh seberapa Ini sih Apa sih Sejauh apa Terus Upaya kita untuk bisa Membentuk produk seperti ini Berapa lama Kan mereka gak tau Mbak misalnya mau bikin buaya nih Langkah pertama Yang Mbak bikin apa Sketsa Bikin ini Buka laptop Nyalain Buka program indesignnya Di situ saya bikin pola Sambil ngetik Sambil bikin Ngetik-bikin Ngetik-bikin Oh jadilah pola pertama Untuk memastikan ini polanya benar Biasanya saya bikin pola kedua Seperti ini Nah bikin pola kedua ini Biasanya saya udah Langsung foto Oh langsung di foto juga Jadi untuk memastikan polanya itu Emang gak ada yang salah Saya bikin lagi Mau gak mau produknya Saya bikin lagi Seperti ini Persis Saya bikin setengah Saya foto Ntar Lihat pola lagi Oh ada yang salah Saya edit Saya binarin Sampai akhirnya selesai Bedanya crochet sama knitting Tuh apa sih Mbak Biar detikers juga tau nih Bedanya crochet sama knitting Alatnya Cuma ini aja Oh hooknya aja yang beda Kalau crochet itu biasanya pakai hook kayak gini aja Depannya ada pengaitnya kecil kan Ini ukurannya juga macem-macem Kalau knitting kan pakai dua jarum kayak sumpit itu Oh iya Dan itu Nulis polanya juga beda Kira-kira untuk modal awalnya berapa sih Mbak? Kira-kira pasti kita butuh benang Sama crochet hook Oh jadi Untuk awal mula cuma dua ini aja? Dua ini Kalau emang belum bisa harus belajar dulu kan Di Youtube banyak Kita cuma butuh Youtube Internet harus pencet Benang Crochet hook Sama gunting lah Buat udah-udah Benar-benar murah banget ya Masih terjangkau lah Ini kira-kira berapa nih harganya nih Mbak? Ini harga kalau yang kualitasnya bagus 25 ribu dah kak? 25 ribu Oh oke Ini kan benang bikinan lokal nih Harga terjangkau Nah lalu untuk omset per bulan Bandungki Berapa nih kira-kira? Omset sebulan itu kira-kira Mungkin antara 20-30 dolar Untuk harapan Bandungki sendiri nih untuk Kenjiku Khususnya untuk masyarakat Indonesia Kira-kira apa nih Mbak? Aku tuh pengen sebenarnya Masyarakat Indonesia tuh lebih menghargai craft Apapun itu Dan khususnya lebih mengenal Crochet atau amigurumi seperti ini Karena sebenarnya Bikin seperti ini tuh lumayan Itu kayak terapi jiwa ya Dan juga masyarakat Indonesia Kita harapinya Gak terlalu memandang sebelah mata lah ya Produk-produk lokal gitu kan Lebih support Bener Oke deh kalau gitu Mbak Dungki terima kasih ya Untuk bincang-bincangnya hari ini Aku juga udah diajarin tadi Bikin pola dan segala macemnya Nah detikers Nantikan video-video selanjutnya Hanya di Top Runner di 20 detik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya